Kita ke informasi lainnya pemirsa, aroma balas dendam akan tersaji di One Pride MMA King Size New Champion malam ini. Raja kelas ringan Ronald Siahaan akan meladeni tantangan Sukba Prawira. One Pride MMA King Size New Champion 83 di Bandung akan kembali mempertemukan dua fighter syarat pengalaman. Juara kelas ringan Ronald Mastrana Siahaan akan menghadapi tantangan Sukba Prawira Aditya. Pertarungan nanti akan menjadi pertarungan ulang antar keduanya setelah sebelumnya sempat berhadapan tiga tahun yang lalu. Bagi Ronald Mastrana Siahaan, pertarungan nanti akan menjadi pembuktian dirinya memang layak menyandang gelar raja di kelas ringan. Fighter asal satria negara Fighting Camp tersebut juga ingin membalas kekalahan atas sang lawan di pertarungan pertama November 2021 lalu. Dengan menyandang sabuk juara, Ronald Siahaan kini tentu lebih percaya diri bisa mengandaskan Sukba Prawira. Apalagi Ronald Siahaan akan bertarung di kota kelahirannya sendiri Bandung dengan dukungan penuh supporternya. Ronald Siahaan telah belajar dari kekalahan atas Sukba Prawira di pertemuan pertama. Sejak saat itu, Ronald Siahaan telah berkembang pesat dan berhasil meraih gelar juara di kelas ringan. Sementara bagi sang penantang Sukba Prawira Aditya, pertarungan nanti akan menjadi kesempatan emas bagi dirinya untuk merebut sabuk juara kelas ringan dari Ronald Siahaan. Sukba Prawira ingin membuktikan dirinya lebih layak memegang sabuk juara dibandingkan sang lawan. Kemenangan atas Ronald Siahaan di pertemuan pertama akan menjadi motivasi sendiri bagi Sukba Prawira. Kala itu, Sukba Prawira hanya butuh satu ronde untuk membuat Ronald Siahaan menyerah. Sukba Prawira ingin mengulang kemenangan atas Ronald dan menjadi raja di kelas ringan. Di pertarungan nanti, Sukba Prawira diprediksi akan kembali bermain agresif untuk meredam sang juara pertahan. Lalu siapakah ia akan memegang sabuk juara kelas ringan? Saksikan One Pride MMA Kingsize New Champion langsung dari Gor Citra Bandung hanya di TV One, Sabtu mulai pukul 22 waktu Indonesia bagian Parat. Laga One Pride MMA Kingsize New Champion 83 malam ini digelar di Bandung, Jawa Barat. Laga yang paling dinanti ini kabarnya membuat heboh, pecinta laga MMA Kota Kembang. Nah seperti apa kemeriahan dan keseruan apa yang dinanti di laga malam ini? Langsung saja kami ajak Anda bergabung dengan Shena Damayana. Selamat malam, Shena silahkan informasinya. Ya selamat malam. Memang pemirsa makin malam makin ramai dan juga makin malam ini makin semangat. Dikarenakan banyak sekali masyarakat pencinta olahraga yang menunggu main event yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti di One Pride MMA Kingsize New Champion 84 pemirsa. Dimana totalnya pada hari ini ada 19 fight dan ini meliputi dua diantaranya merupakan title fight dan juga satu lainnya ini merupakan contender fight yang tentunya ini adalah perebutan kemenangan yang sangat panas pemirsa. Dan tiga kelas tersebut ini meliputi dari lightweight serta ada featherweight dan juga ada bantamweight. Dan kita tidak usah lama-lama lagi pemirsa karena pada saat ini saya sudah bersama dengan ketua umum dari Komite Olahraga Beladiri Indonesia yaitu Bapak Anindra Ardiansyah Bakri. Pak Ardih selamat malam Pak. Sehat ya Pak? Gimana nih jalannya pertandingan? Wow ini seru sekali ya. Di Bandung kembali saya sampai terharu mendapat sambutan yang luar biasa. Kita ini full capacity semuanya full house dan kita akan kembali lagi. Ini kedua kali kita di Bandung dan kita akan kembali lagi karena mendapatkan kecintaan terhadap One Pride di sini. Betul sekali ini memang masyarakat Bandung sangat membeludak nih ya karena ada fighter-fighter keras ya di One Pride MMA ini. Gimana yang ditangkapannya nih? Ya di sini jadi ya tandanya kita cukup berhasil untuk mengembangkan olahraga MMA ini selain daripada mendapat support yang sangat baik dari masyarakat-masyarakat Bandung yang sangat mencintai. Dan mungkin ya memang One Pride semakin lama semakin jadi semakin baik sehingga mendapat kecintaannya karena performa daripada One Pride. Pak ini malam nanti ada Gugun Guzman the Tiger yang akan fight nih di Octagon. Gimana nih tanggapan Bapak? Ya jadinya apabila Gugun Guzman nanti menang ini akan menjadi yang pertama kali mendapatkan dua sabuk abadi. Belum pernah ada selama sejarah One Pride mendapatkan dua sabuk abadi berurut-urut. Apakah sabuk abadi itu? Sabuk abadi adalah ketika bisa mempertahankan tiga kali. Ini Gugun akan mempertahankan yang keenam kali. Ini akan membuat sejarah apabila dia menang. Tetapi lawannya juga bukan kaleng-kaleng. Ya kubis adalah yang ini merupakan partnya rematch. Sebelumnya baru bertanding sebentar dengan Gugun cedera. Tapi sekarang kita buat rematch saya yakin ini menjadi sesuatu yang sangat seru. Pak di lightweight ini bukan hanya Gugun Guzman aja ya tapi di lightweight 70 kg. Ini ada pertarungan dari Ronald Masrana ini. Gimana nih dengan penantangnya? Ini juga rematch. Di pertarungan pertama tiga tahun yang lalu Ronald kalah. Tapi sekarang Ronald adalah championnya dan saya sangat suka untuk melihat bagaimana Ronald berkembang. Karena selalu memberikan pertarungan-pertarungan yang keras dan bagaimana dia ingin memuaskan para penggemarnya. Nah Pak tadi saya juga sempat memperhatikan pertandingan dari siang hari ya. Memang banyak sekali fighter-fighter yang melibas lawannya dengan submission. Ada yang arm bar ataupun ada yang rear choke ya. Ini bagaimana ditanggapannya? Ya jadinya inilah ketika kita bersama-sama dari dukungan dari semua masyarakat itu ingin mengembangkan MMA. Itu kan mixed martial art. Sebelumnya kan kebanyakan bermain atas. Sekarang atas bawah semuanya dicampur bisa sehingga tontonan akan menjadi semakin seru. Jadi jangan lewatkan nanti malam jam 10 di TV One. Terakhir nih Pak pesan-pesan karena memang di kota Bandung ini sudah membeludak ya. Masyarakat yang cinta One Pride MMA. Ini pesan-pesannya untuk masyarakat yang datang nih Pak. Mudah-mudahan teman-teman semua masyarakat pencinta One Pride ini terhibur dan mudah-mudahan terus memberikan support dan kecintaan terhadap kita. Terima kasih banyak Bapak. Selamat menikmati pertandingan kembali. Ya Pak Mirsa kita akan segera menunggu tentunya fight dari berbagai laga panas yang nanti malam akan dilaksanakan. Dan beberapa di antaranya adalah title fight bantam weight di 61,2 kg yang mempertemukan Gugun Gusmine The Tiger versus Jakob Chris The Rocketman. Dan yang kedua ini adalah fight lightweight di berat 70 kg yang mempertemukan Ronald Mastrana The Kick of Death versus Sukma Prawira The Dragon Boy. Dan yang terakhir ini kelas yang juga tentu ditunggu-tunggu. Di kelas featherweight 65,8 kg yang mempertemukan Rensis Turnip Wonderboy versus Iwan Hermawan Singa Sahara. Dan pemirsa seperti itulah pernyataan dari Pak Ardi serta juga kami masih menunggu fight panas pada malam hari ini yang akan disiarkan langsung di TV One. Kembali ke Anda, ke studio. Terima kasih Syana Damayana mengabarkan dari Bandung, Jawa Barat.